Intro Kapal Perang Amerika Serikat Dengan membawa rudan berlayak melintasi selat Taiwan Kapal itu muncul menjelang pelantikan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen Untuk masa jabatan periode kedua yang akan berlangsung pekan depan Akatan Laut Amerika mengonfirmasi kehadiran kapal perangnya USS Mick Campbell di perairan tersebut Taiwan merupakan pulau yang memerintah sendiri Namun China masih menganggap pulau itu bagian dari wilayahnya Dan berulang kali mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk memaksanya tunduk Kehadiran USS Mick Campbell di dekat Taiwan akan semakin memanaskan ketegangan antara Beijing dan Washington Armada Pasifik AS dalam sebuah pernyataan di alaman Facebooknya mengatakan USS Mick Campbell telah transit di selat sempit yang memisahkan Taiwan dari teratan China pada hari Rabu Armada Pasifik juga menunjukkan foto-foto kapal tersebut beroperasi di selat Taiwan Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan kapal Amerika itu berlayar ke selatan dengan apa yang disebutnya sebagai misi biasa Tsai akan dilantik sebagai Presiden Taiwan untuk masa jabatan periode kedua Rabu depan Dia telah memenangkan pemilu pada Januari lalu dengan bersumpah akan mempertahankan demokrasi Taiwan dan menolak tunduk pada China Baik China maupun Amerika Serikat telah meningkatkan kegiatan militer di dekat Taiwan dalam beberapa bulan terakhir Berbagai manufur itu termasuk pelayaran reguler AS melalui selat Taiwan dan latihan angkatan udara China reguler di dekat pulau itu Jumat lalu Taiwan mengatakan sebuah pesawat angkatan udara China Y8 secara singkah telah menyeberang ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan Yang memaksa Taiwan mengerahkan beberapa jet tempur untuk menghalaunya China diketahui mengoperasikan Y8 sebagai pesawat transportasi, pesawat peringatan dini, dan pesawat perang elektronik Taiwan mengancam latihan militer China sebagai upaya intimidasi dan mengatakan kepada Beijing bahwa mereka harus memfokuskan upaya untuk memberangi virus pandemi daripada membuat ancaman militer China menganggap Tsai sebagai separatis, namun presiden perempuan Taiwan itu membandah tuduhan tersebut Terima kasih telah menonton!